Intro Kalau dari ibu-ibu sudah, kita versi yang pria-prianya Baik, kalau tadi Bunda Eji, ya seorang ibu rumah tangga, Bapak-Ibu semua Nah, kali ini adalah seorang karyawan yang masih bekerja Dan sudah 18 tahun bekerja sebagai karyawan, begitu ya Bertempat tinggal di Batam, kalau tadi kita bogor, sekarang kita naik pesawat, kita pergi ke Batam, Bapak-Ibu ya Untuk ngobrol-ngobrol dengan bronze agensi yang masih aktif sebagai karyawan Di mana bekerja di salah satu perusahaan milik Salim Group juga, Bapak-Ibu semua Oke, langsung aja kita bincang-bincang dengan Pak Yansel Musnangga Oke, mungkin panggilannya Pak Yansel ya Selamat malam Pak Yansel Pak Yansel, ceritakan sedikit latar belakang sebelum berkenalan dengan 3i Networks ya Banyak juga, disini saya lihat sudah 500 Yang pesertanya ingin kenal dengan Pak Yansel Siapa sih sosok Pak Yansel ini sebelum bergabung di 3i Networks? Silahkan Pak Yansel Baik, selamat malam buat teman-teman semua mitra 3i di mana saja berada Salam kenal dengan saya, Yansel Musnangga Saat ini kami tinggal di Batam, berasal dari Indelio Awal mula berjalan di bisnis ini sebenarnya melalui mentor kami yang luar biasa Pak Brian Gapo yang mungkin malam ini hadir sama kami Ya walaupun tempatnya berbeda Ya, itulah awal mula kami berjuang disini Bergerak dalam bisnis ini Karena beliau sangat konsisten dan senantiasa berjuang bersama kami dalam hal ini Membantu kami untuk bersama-sama maju dalam bisnis ini Artinya beliau sangat antusias memperhatikan kami para mitra-mitranya Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih Karena beliau sudah menapaki jalan yang lebih awal dan kami tinggal ikut Oke, baik Pak Yansel, ini kalau saya mau tanya sedikit Pengen penasaran juga nih Sudah bronze belum resign, rencananya mau resignnya kapan ini? Apa belum boleh resign barangkali dari kantor? Baik, sebenarnya niat kami untuk resign dari persen itu telah masuk bronze Cuman situasi saat ini masih COVID-19, masih zona merah di kota Batam Sebenarnya kami juga tidak memikirkan tentang COVID Karena zona kami adalah zona 3I Jadi kalau hanya berbahas tentang COVID, maka itu adalah masalah Tapi kalau kami berbahas dengan zona 3I, maka itu adalah solusi bagi kami Bagaimana bertahan dalam posisi zona merah Zona merahnya kita ganti jadi zona biru saja ya Pak Yansel Jadi ketika tadi sudah dikenalkan oleh temannya 3I begitu ya Apa sih kesan pertamanya waktu diperkenalkan yang Pak Yansel lihat apa waktu di awal itu Pak? Kesan pertamanya gimana waktu itu? Baik, kesan pertama saya bergabung di sini adalah income-nya Pak sebenarnya Karena dari pusat kami sebenarnya juga ada namanya asuransi juga Asuransi dari kesehatan, itu dari CIR juga Nah penasaran waktu itu ketika Pak Brian sendiri memperkenalkan kepada kami Yang mana namanya juga sama CIR Cuman katanya dari 3I Network Nah inilah membuat kami penasaran sehingga kami menanyakan hal ini kepada HRD di perusahaan kami Untuk menanyakan nomor ID Oh ternyata bahwa ini bukan CIR yang dari kesehatan Tetapi sebenarnya ini dari produk CIR sendiri Untuk dalam hal ini menjalankan bisnisnya Dan akhirnya perasaan penasaran itulah yang membuat kami tertarik untuk berjuang Mencari tahu lebih lanjut tentang CIR ini sendiri Ternyata kerjanya cuma ngajak orang dan dapat uang Gitu Pak Kerjanya ngajak orang dapat uang ya Gampang sekali ya Apalagi dengan adanya support system seperti ini Ajak orang nonton dapat uang ya Nonton 3LC ya Oke Ya Pak Yansel Jadi Apa yang menjadi motivasi Pak Yansel untuk serius di bisnis 3I Sudah 18 tahun bekerja di salah satu perusahaan Salim Group Tentunya ada kenyamanan di sana Kalau nggak nyaman pasti udah berhenti dari dulu kan Nah ada kenyamanan Mungkin ada fasilitas Ada jinjang karir Lantas apa yang menjadi motivasi seorang Pak Yansel Malah sekarang benar-benar menyikapi bisnis 3I Network ini secara serius Bukan hanya jadi nasabah Bukan hanya bayar premi Tapi fokus bangun bisnis Motivasinya apa? Baik Saya sangat termotivasi di sini Karena saya sendiri bekerja di sebuah perusahaan juga Milik Salim Group Yaitu bersama swasta Nah di Kota Basam Tempatnya namanya 10 bulan Ya sudah 18 tahun Ya yang membuat kami sangat tertarik di 3I ini adalah Dengan karirnya Kenapa? Karena di 18 tahun Kami bekerja Belum pernah naik posisi Nah sementara di 3I ini ketika kami Fokus Tidak di atas fokus Tetapi berjuang 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 Artinya Posisi demi posisi itu bisa kami dapatkan dalam waktu kurang lebih 2 tahun Hingga ke posisi bronze agensi Artinya kalau di perusahaan itu Kami sendiri 18 tahun Kalaupun namanya naik Di promosikan namanya care for men Itu palingan cuma Saks posisi Bonus posisinya itu cuma 200 ribu Pak 250 ribu Sementara yang kami dapatkan saat ini Di 3I ini Justru lebih dari itu Nah inilah membuat kami sangat semangat Sangat amfisial Walaupun masih sibuk dengan pekerjaan Setelah-setelah pekerjaan sebagai karyawan Kami tetap berjuang Membangun bisnis kami Karena pada prinsipnya Ketika kami bekerja di perusahaan itu Kami membangun bisnis boss Tetapi ketika kami di luar Ketika pulang pekerjaan Kami membangun bisnis kami sendiri Inilah menjadi motivasi kami Membangun bisnis di 3I Nah Pak Yansel Masih aktif sebagai karyawan Sampai dengan sekarang Punya motivasi yang kuat di bisnis ini Mau membangun karir Karena ya bisa naik posisi Begitu Pertanyaannya bagaimana Pak Yansel Mengatur waktu Sebagai karyawan masih aktif Ya kan Lalu menjalankan bisnis 3I Kemudian ada tanggung jawab juga di rumah Mungkin sudah punya anak Tadi ada fotonya Begitu Nah Mengatur waktu ini bagaimana nih Pak Yansel Pak Yansel kerjanya 24 jam Atau bagaimana ceritanya Baik Waktu semua diberikan sama Pak Kami bekerja 8 jam di perusahaan Artinya bisnis ini luar biasa Karena tidak mengganggu sedikitpun waktu kerja Karena kami juga sebagai pekerja Melakukan tugas tentang jawab kami sebagai karyawan Tetapi di setelah itu Karena bisnis ini sangat simpel Hanya bermudakan Android Bisa setingkapan pun Bisa Ngajak siapapun Hanya melalui Android Sehingga bagi kami Tidak ada halangan Daripada kami Man-Facebook Man-DA Buat status yang tidak Tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan keluarga Mendingan kami Man-Facebook Untuk mendapatkan penghasilan Nah ini yang kami lakukan juga Sehingga ketika Ati di Facebook Saya selalu mengatakan Saya sedang bekerja Jadi kerjanya lewat Android Jadi Kalau kerjanya lewat Android Siapapun Pasti Semua senang Kalau begitu Boleh dibongkar sedikit Bagaimana caranya Bapak bisa naik posisi bronze Ya Mekanismenya Teknisnya mungkin Kan tentu tadi Bilang katanya media sosial Dan sebagainya Apa yang Pak Yanselnya persis lakukan Dalam membangun bisnis ini Berteman dengan teman baru Di media sosial mungkin Via Jafri Ditawarkan bisnis Atau Bagaimana ngebangunnya Supaya bisa naik posisi Seperti Pak Yansel Sambil bekerja bisa naik posisi Baik Terima kasih Karena bisnis ini Sangat simple Sangat mudah sekali Dan ini Kami juga selalu mendengarkan Apa kata mentor kami Pak Brian sendiri Yang selalu support kami Untuk membangun bisnis kami sendiri Nah Waktu kami sangat tidak terganggu Karena Bisnis ini sangat mudah Kayak chatting Ataupun melalui Messenger Maksud Facebook Ataupun WA Itu bisa kita lakukan Kapanpun Dan kami lakukan itu Sepanjang kerja kami juga Kami lakukan Karena di waktu bekerjaku Sebenarnya Tidak Otomatis 24 jam Bekerja terus Karena ada waktu breaknya Ada istirahatnya Ya Ada waktu dimana Kami bisa Kembali ke kantor Untuk aktivitas lain Dan itulah Kesempatan kami Ketika Kami melakukan itu Ya Sangat-sangat Tidak terlalu mengganggu Dengan aktivitas kami sendiri Kemudian juga bahwa Walaupun tempat kerja kami Kadang-kadang ada dapat sinyal Ada enggak Tetapi Kami tetap Mencari Kesempatan itu Karena ketika waktu istirahat Satu jam Itu yang kami pakai Mencari Tempat yang banyak sinyal Karena tempat kami Namanya puluh bulan itu Kadang-kadang Hilang sinyalnya juga Ada tempat-tempat Karena ada yang Lembah Ada yang ketinggian Sehingga Ada juga sinyal yang kita dapat Sehingga Persisian hari itu Kami mencari Tempat yang ada sinyal Dan memang Itulah kesempatan kami Untuk Melakukan Presentasi online Dengan mitra-mitra kami Bahkan calon mitra Kami saat ini Tadi Posisi yang cari sinyalnya Dimana Pak Posisinya Dekat sama Tempat kerja Begitu Atau jauh Di tempat kerja Pak Di tempat kerja kami Itu sebenarnya Satu pulau Karena kami bekerja Di Pertanakan Ya Pertanakan Badi Untuk ekspor ke Singapur Memang di tempat itu Bahwa tidak semuanya Sinyalnya bagus Karena Ada yang sinyal bagus Ada yang enggak Oke Jadi kesempatan Sinyal itulah kami cari Tempat Oke Menarik sekali ya Teman-teman semua ya Jadi Sambil kerja Ada waktu luang Sambil cari sinyal Sambil presentasi Berarti dari awal Sudah terbiasa Dengan cara online Jarak jauh ya Pak Yangsel ya Oke baik Dan tentunya Teman-teman Cara Yang Pak Yangsel Lakukan Sepertinya sangat Cocok juga nih Dengan situasi Pandemi begini Harus jarak jauh Dan terbukti Pak Yangsel bisa Ya kita semua juga Pasti bisa Pak Yangsel Terakhir mungkin Sebelum kita akhiri sesi ini Closing statement Dari Pak Yangsel Kepada teman-teman Yang bisa Menguatkan Teman-teman semua Yang mungkin Saat ini Kita semua Sedang menghadapi Resesi Di depan kita mungkin ada Korban-korban Pengangguran berikutnya Pendapatan Tidak naik-naik Tetapi harga pada naik Ya kan Inflasi terjadi Nah sehingga Terjadi penurunan Daya beli Nah apa Mungkin Pak Yangsel Ya sekarang Masih bekerja Dapat gaji Dapat juga penghasilan Dari trikai Ini berarti penghasilannya Ganda Nah mungkin Bisa disampaikan Closing statementnya Pak Yangsel silahkan Baik Terima kasih Pak Pran Hal ini yang membuat kami Tentang sebagai karyawan Karena banyak di luar sana Teman-teman yang masih memiliki Alasan karena Kesibukan Kesibukan lainnya Karena dimana Kami juga sendiri Sebagai karyawan Juga sangat sibuk Tetapi Kami manfaatkan Waktu itu Untuk membangun Bisnis kami sendiri Karena rata-rata di luar sana Juga merasa nyaman Dengan posisi Atau jenjang kari Di sebuah perusahaan Yang notabene-nya Bahwa Satu hari juga Mereka akan pensiun Nah disini juga kami menyadari Kami akan pensiun Dari tempat itu Tetapi bagaimana Saat yang cepat Kami membangun Bisnis kami Jadi 8 jam Kami berikan itu Membangun bisnis bos Nah 8 jam berikutnya Setelah pulang kerja Minimal dari jam Jam 4 Sampai jam Malam Itu kami membangun Bisnis kami sendiri Walaupun tengah malam Tidak ada masalah Tengah itu adalah Bisnis kami sendiri Nah Hal ini yang membuat kami Bahwa kami yakin Kami satu saat Akan dibuat perusahaan Kami satu saat Akan pensiun Karena kami sendiri juga Sebagai karyawan Kurang lebih 18 tahun Sebagai permanen Ya mungkin Kalau pensiun pun Ada Uangnya Ada dananya Buat kami Tetapi bukan itu Tujuan kami Bahwa karena Kalau seandainya Kami tidak join DPI ini Kami pasti akan Mencari pekerjaan lagi Setelah pensiun Maka Di situasi Seperti ini Ada COVID lagi Malah kami menikmati Menikmati pendapatan Dari dua tempat Baik sebagai karyawan Mampu sebagai Pebisnis DPI ini sendiri Sehingga Tidak ada alasan Bagi kami Untuk membuat Alasan yang lain Untuk membangun Bisnis kami sendiri Sehingga kami Bisa menikmati Bisnis ini Dan bisa melakukan Sesuatu yang Berguna bagi keluarga kami Dan saat ini juga Puji Tuhan Kemarin Pada Season pertama Atau Pada kesempatan yang lalu Kami juga sudah berbagi Dan Puji Tuhan Pada kesempatan ini Kami juga bisa Merenovasi rumah kami Jadi ya Dalam hal ini Sebagai karyawan Bukan untuk sombong Tetapi Memang kami Membangunnya Untuk tidak Melakukan dengan Utang Jadi kalau sebelumnya Bapak Kami harus gali lubang Tutup lubang Pinjam sana Pinjam sini Itu kami lakukan Selama kurang lebih 18 tahun Artinya Kami punya Kusahaan itu Kooperasi Kooperasinya sangat besar Dan memberikan Kesempatan kepada kami Untuk melakukan Pinjaman Dan justru itu Membuat kami Betah Merasa ada Berada di zona nyaman Sehingga kami Tidak berusaha Di tempat Di luar sana Tetapi melalui TRI ini Kami boleh merasakan Sesuatu yang luar biasa Bisnis yang mudah Bisnis yang sangat simpel Membuat kami Menciptakan penghasilan Bagi keluarga kami Bisa menciptakan Posisi bagi keluarga kami Anak saya sekarang Lider agensi Sisri saya Tim agensi Bahkan mungkin Kalau memang Tuhan mengendaki Kedua-duanya Mungkin bisa Bronze barengan Jadi Sesempatan inilah Menantang kami Untuk berjuang Di zona Zona Merah Di kota Batam Jadi bagi kami Kami tidak memikirkan Tentang zona merah Karena kami memikirkan Zona 3A Zona biru Tetap Rumah kami Juga ada Tempat Untuk Bantu kami Sehingga kami Tidak takut Karena kami tahu Bahwa ketika kami Membantu banyak orang Tuhan tidak pernah Menutup mata Buat kami Untuk membantu kami Nah justru ini Kami juga melakukan Sama bahwa Daripada perusahaan kami Tidak perlu Memikirkan Bagaimana memberikan Penghasilan lebih Kepada kami Karena kami punya Penghasilan Melalui 3A Kalau perusahaan Memikirkan tentang Sesuatu Harus memberikan Jam lebih Tentang lembur Di sini kami Sama membutuhkan Lembur Yang penting Kami bisa bekerja Maksimal Kami bisa pulang Lebih cepat Dan justru itulah Kesempatan kami Membangun Bisnis kami sendiri Karena Melalui Para mentor kami Ibu Faryati Ibu Cecil Juga Sama mentor dasar kami Pak Abrian Selalu menegaskan Kepada kami Inilah kesempatan Baik Tuhan memberikan Waktu kepada kita 24 jam Semua sama Tergantung bagaimana Kita memanfaatkan Waktu tersebut Yang Tuhan beri kepada kita Apakah memberikan Waktu yang Bermanfaat Atau tidak Sehingga Kesempatan ini Selain membangun Bisnis Juga Membantu Banyak mitra Membantu Banyak orang Ketika kita Memikirkan Atau membantu Masalah Keluar Dari masalah Masalahnya Atau orang-orang tersebut Keluar dari masalahnya Jika itu Tuhan juga Membuka Masalah-masalah kami Dan bisa memberikan Kesempatan terbaik Untuk tetap Terkari Di TRI Oke Baik Pak Yansel Luar biasa ya Padat sekali Isinya Dan banyak sekali Manfaat yang Saya pribadi petik Dan semoga Bisa jumpa lagi Di kesempatan berikutnya Pak Yansel Terus memotivasi Terus menginspirasi Dan terus berprestasi Selamat malam Gokron Pak Yansel Oke Baik Ya Amin Ya Baik Teman-teman semua Ternyata Dari kisah Pak Yansel Kita menemukan Satu hal yang menarik Ya Keberadaan Bisnis Tri-i Network Ini sebenarnya Menjadi satu ekosistem Yang positif Untuk Lingkungan Pekerja Begitu ya Jadi Kita membutuhkan Di masyarakat kita Membutuhkan lapangan Pekerjaan ya Banyak orang menjadi Karyawan Tetapi tentunya Tidak Tidak hanya Apa namanya Tidak cukup Hanya Mendapatkan penghasilan Dari Kantor Begitu ya Apalagi di tengah situasi Seperti ini Banyak yang membutuhkan Tambahan penghasilan Sebenarnya Bukan hanya Bicara tambahan Tri-i Network bukan hanya Memberikan tambahan Ketambahan yang didapatkan Di Tri-i Network ini Bapak-Ibu tadi sudah Dengar presentasi Dari Pak Sandy Bisa mencapai 200-300 juta rupiah per bulan Itu tentu saja Bukan tambahan ya Itu Apa Tambah banget ya Begitu ya Nah jadi Tidak mengganggu pekerjaan Bisa menambah penghasilan keluarga Ini tentu sesuatu Yang dicari oleh semua orang Bahkan Bisa dijalankan secara Apa namanya Online seperti ini ya Dari rumah Work from home Begitu Bapak-Ibu semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati